Halo semua, di kesempatan kali ini, gue bakal ngebahas satu persatu pertanyaan kalian tuh tentang OSS RBA. Nah, kebetulan di hari ini, gue tuh ngelakuin konsultasi di OSS, nah konsultasi virtual lah. Sebetulnya gue ngedapetin konsultasi virtual ini, itu gue daftar udah dari tanggal 24 bulan Agusus kemarin, dan baru bisa di ACC tanggal 9 September sekarang. Nah, kebetulan ada 6 pertanyaan yang gue ajuin di konsultasi hari ini. Yang pertama, kita kan setiap ngebuat perizinan itu pasti perlu SIUP dan IUMK, itu gue pertanyakan yang pertama, kemana SIUP dan IUMK. Yang kedua, hari-hari ini pasti banyak identitas yang error tuh, atau identitasnya tuh nggak sesuai sama di situ kapil, itu gimana penyelesaiannya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, gue menanyakan kenapa ketika ada OSS 1.1, kemudian pindah ke RBA, itu nggak bisa nambah KBLI. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang gue pertanyakan dari kemarin adalah berapa harga bayar PKPR untuk PNBP di Kementerian Agraria. Yang kelima, itu yang gue tanyakan adalah bagaimana cara pemenuhan sertifikat standar. Nah, itu sertifikat standarnya secara umum. Nah, yang keenam, gue itu mempertanyakan bagaimana pemenuhan sertifikat standar untuk apotik sama low form. Nah, itu semua gue tanyakan di konsultasi virtual tadi yang udah gue rekap tahapannya satu demi satu, dari mulai nunggu sampai mulai bertanya. Nah, nggak berlama-lama lagi, mari gue tunjukin konsultasi virtual yang tadi gue lakuin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat siang! Halo, selamat siang, Ibu. Ya, sebentar ya Pak ya. Ya, terdengar jelas Pak. Ya, sebentar saya konfirmasi dulu untuk identitas ya. Ya, boleh. Ini Bapak punya kodomik TJ0649 ya Pak ya? Betul. Kas nama Ruli Agustin. Betul. Oke, silakan Pak. Ini Mbak, saya ada beberapa pertanyaan sih yang masih bikin saya bingung ya. Ini nggak perlu tutorial atau apa sih, cuman saya ingin menanyakan aja gitu Mbak. Kejelasannya ada beberapa sih Mbak, pertanyaan yang membingungkan buat saya, tapi semoga Mbak bisa membantu saya. Yang pertama itu Mbak, kan saya buat NIB ya Mbak. Buat NIB di resiko rendah. Ini kebetulan saya legal di perusahaan. Kemudian yang terbit itu hanya NIB. Kan kalau dulu ada si IUMK segala macem tuh ya Mbak. Betul. Sekarang kemana tuh ya? Itu dua hal itu Mbak, sama itu dua hal itu aja dulu. Oke, memang untuk yang OSS RBA ini, sekarang sistem perizinannya sangat berbeda dengan yang 1.1. Iya, betul. Kalau OSS sebelumnya, itu setiap bidang usaha yang di inputkan di sistem OSS, itu pasti akan mendapatkan izin usaha terkait ya Mas ya? Yang nanti tinggal diurus ke KLD untuk mengefektifkan. Kemudian perusahaan baru bisa beroperasi. Tapi kalau untuk yang di RBA, itu sebelum diterbitkannya izin, kita akan melakukan proses validasi Mas. Nah, validasi itu dilihat berdasarkan apa? Bisa berdasarkan bidang usaha, kemudian nilai investasi, kemudian lokasi. Itu ada beberapa kriteria yang nanti secara otomatis itu sistem akan menilai. Kira-kira bidang usaha yang sudah di inputkan ini termasuk ke dalam resiko mana? Kalau seperti yang tadi Mas jelaskan, termasuk ke dalam resiko rendah, itu memang cukup mendapatkan NIB saja Mas. Dengan NIB yang dimiliki, itu pelaku usaha diberikan keringanan sudah bisa melakukan proses kegiatan usaha dan juga proses komersialnya Mas. Jadi tidak perlu mengurus lagi untuk izinnya. Terkecuali, jika pada saat proses validasi resiko, bidang usaha yang Mas inputkan itu termasuk ke dalam resiko tinggi. Itu baru nanti akan mendapatkan izin usahanya Mas. Iya, saya kan beberapa kali ikut seminar yang ada di Youtube itu terkait dengan OSS RBI ini. Berarti saya tarik kesimpulan bahwa si UP itu kalau untuk resiko rendah ke bawah itu tidak ada. Iya, betul. IUMK juga berarti sudah tidak ada. Iya, betul. IUMK. Itu dua hal dasar Mbak yang ingin saya tanya itu, kalau saya boleh tahu Mbak itu dasar hukumnya apa ya Mbak? Di PP4 tahun 2021 Mas. PP4 tahun 2021. Oke, saya catat dulu ya Kak. Iya. Oke Kak, itu yang ingin saya tanyain pertama. Yang kedua itu, kemarin ada beberapa ini Kak, teman-teman saya di kantor, identitasnya itu sudah sesuai. Tapi pas input itu sama sistem OSS-nya dibilang tidak sesuai itu kenapa ya Mbak? Maksudnya dari mana ke mana nih Mas. Saya bingung, apakah pada saat proses penarikan data atau pada saat registrasi? Pas registrasi Kak? Pas registrasi, ada contoh bukti screenshotnya nggak Mas? Wah, itu yang saya nggak dikasih sih Kak. Kemarin karena banyak banget sih teman saya yang ini, yang kendala identitasnya itu katanya nggak sesuai sama di Distrib Capil. Dan kita mengakses akhirnya website Distrib Capil kota masing-masing kan ternyata udah sesuai. Apa memang kemarin sedang kendala ya Mbak? Sejauh ini beberapa hari saya tidak mendapatkan laporan terkait hal tersebut ya Mas ya. Identitas ya? Iya betul. Yang saya tahu, yang saya temui, permasalahannya itu terkait data yang tidak lengkap aja Mas. Tapi itu setelah selesai proses registrasinya. Nah, jadi registrasi. Iya, kalau misalnya memang seperti itu, kami membutuhkan bukti screenshotnya Mas, serta lampiran KTP yang didaftarkan, nanti baru bisa kita lakukan pengecekan dan penyesuaian. Seperti itu. Kalau memang di data... Iya, jadi di... Di verifikasi manual jadi ya. Iya, bukan di verifikasi manual Mas. Tapi kita kan cross-check dulu nih, antara data KTP, data Dukcapil, dan data di OSS yang tertariknya seperti apa. Kalau misalnya data yang penyata nanti, data yang kita tarik dari Dukcapil itu, dari database-nya memang sudah sesuai dengan KTP, namun di OSS-nya tidak sesuai, itu nanti kita perbaiki secara manual dari sistem oleh tim pengembang kami atau tim IT kami. Makanya tadi saya tanyakan, apakah Mas punya bukti screenshot terkait kendala? Nah, kalau misalnya memang ada, itu bisa langsung diproses, Mas. Iya. Oke, Mbak. Itu pertanyaan kedua. Ada pertanyaan ketiga nih, Mbak, yang ingin saya tanyakan. Kenapa sih, Mbak? Kan perusahaan saya sudah terdaftar di NIB yang lama, di OSS yang lama, yang 1.1, itu ya, Mbak. Terus, kemudian, pas kita masuk perizinan berusaha itu, kita sudah tidak bisa menambah lagi data usaha itu. Kenapa ya, Mbak? Seharusnya bisa, Mas. Karena kan tidak ada ketentuan jumlah batas maksimal untuk peninputan bidang usaha. Asalkan, untuk KBRI yang di-inputkan atau KBRI yang sudah di-inputkan, itu tidak ada KBRI single purpose. Maksudnya single purpose itu apa ya, Mbak? KBRI single purpose itu KBRI yang dalam satu perusahaan atau satu NIB, itu hanya bisa ditaftarkan dia aja, Mas. Tidak bisa digabungkan dengan KBRI lain. Semisal, saya kasih contoh. Di sini ada KBRI, ini saya nggak tahu ya, ini KBRI single purpose karena saya nggak hafal. Ini saya kasih contoh. Semisal, Mas punya KBRI 4666. Oke? Nah, ternyata pada sistem KBRI tersebut itu terdaftar sebagai KBRI single purpose. Nah, KBRI ini sudah melekat nih dari NIB, Mas. Ketika awal buat yang memang cuma satu doang. Tapi ketika Mas mau menambahkan lagi dengan KBRI yang lain, walaupun sebenarnya KBRI yang akan ditambahkan itu ada di akta, itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena sebelumnya ada 4666 yang tadi tuh, yang dia harus sendiri. Nggak bisa berteman dengan KBRI yang lain. Atau misalnya peraturan yang 46 dan 47 itu tidak bisa digabung. Itu nggak bisa. Selain ketentuan tersebut, itu seharusnya bisa diinputkan asalkan KBRI-nya ada di akta perusahaan dan sudah terupdate mengikuti. Sesuai AHU ya? Iya, dan itu sekarang kan kalau RBI itu sudah tertanam KBRI 2020 nih, Mas. Betul. Ya, jadi harus dipastikan juga nih, jika sudah di aktanya, itu sudah benar belum sesuai dengan aturan KBRI yang 2020. Kalau misalnya masih yang 2017, itu sistem kita nggak bakal bisa baca. Oke, Kak. Ada masih... Ini sih, Kak. Kemarin kan saya sempat buka soal ini ya, Kak. Kementerian, ini peraturan Kementerian Agraria 13 tahun 2021 tentang PKPR itu tuh, Kak. Terus, saya kan kemarin sempat mau proses PKPR, saya lihat literaturnya bahwa proses perizinannya itu 20 hari. Kemudian, setelah 20 hari itu, saya harus membayar PNBP pendapatan negara bukan pajak. Nah, di aturan menteri itu nggak ada tuh, Kak. Kira-kira itu berapa ya, Kak, harga PNBP-nya? Memang dari sistem kita juga ada notifikasi seperti itu ya, Mas. Bahwa proses verifikasi terkait PKPR yang langsung dipegang oleh ATR BPN itu prosesnya selama 20 hari. Dan pelaku usaha diminta untuk melakukan proses pembayaran PNBP. Cuman untuk berapa besarannya dan bagaimana prosesnya, itu kami tidak tahu, Mas. Yang berwenang itu sudah kementerian terkait. Karena untuk, iya, betul. Kementerian Agraria-nya langsung berarti ya. Mungkin kita bisa konsultasikan ke kementerian terkait. Bagaimana cara prosesnya, bagaimana berapa biayanya. Karena untuk BKPM sendiri, kita tidak mengurus terkait proses pembayaran apapun. Karena kan yang melakukan verifikasi itu tetap kementerian terkait. Betul. Jadi nanti mungkin saya konsultasi sama kementerian Agraria kali ya, Mbak. Untuk yang PKPR ini. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana sih, Mbak, cara pemenukan sertifikat standar? Kan di situ kita harus memenuhi pertama, sertifikat standar itu ada administrasi umum. Yang itu saya tidak mengerti itu yang harus saya isi apa. Terus kelengkapan izin lain, maksudnya kelengkapan izin lain. Di sini apa ya, Mbak? Sama administrasi umum. Oke. Ini proses pengurusannya itu biasanya kan memang lewat OSS ya, Mas. Untuk pemenuhan persyaratannya, untuk mengapal dokumennya ya, sudah disediakan. Nah, cuma untuk apa saja yang dibutuhkan itu, Mas, bisa lihat di peraturan kementerian yang menerbitkan sertifikat standar terkait, Mas. Gitu. Nah, bidang usaha Masnya ini termasuk dalam sektor kementerian, Mas. Iya. Kemarin saya ini ngebuka, ada satu teman saya yang nanya. Dia kan mau buka apotik, jadi tanya. Terus saya sudah bilang, saya arahin ke permenkes yang terkait dengan pembuatan apotik itu tuh. Nah, dia masih bingung, kan? Kata-kata dia masih bingung. Nah, ini administrasi umum ini, ini apa maksudnya? Kemudian saya bilang, sudah sana ke PTSP saja. Terus kata dia, di PTSP pun tidak mendapatkan jawaban. Jadi, pemenuhan sertifikat standar itu lebih baik ke aturannya langsung. Kita harus apa saja yang kita penuhi, itu draft-draftnya itu kita perin dari permen peraturan menteri itu semua atau kita bisa langsung ke PTSP atau ke kementerian terkait? Ke kementerian terkait langsung, Mas. Ke kementerian terkait langsung, berarti. Iya. Jadi, kalau misalnya Mas sudah mengajukan nih, ternyata berarti kan itu bisa masuk ke dalam kemenangan tinggi ya. Karena dapatnya sertifikat standar yang harus diverifikasi. Bukan yang terverifikasi secara mandiri dari sistem, ya kan? Oke, misalnya Mas mau mengajukan protek perizinan apotek. Kemudian, oke, masuknya ke menengah tinggi nih. Nah, itu ranahnya kemenkes misalnya ya. Nah, Mas silakan hubungi kemenkes nih jika ada persyaratan. Kan karena setelah pengajuan dari sistem, OSS akan menampilkan nih, inilah persyaratan yang harus dilengkapi supaya sertifikat standar itu terverifikasi. Iya. Iya kan? Nah, kalau misalnya ada poin yang Mas tidak pahami, silakan mengajukan pada peraturan kementerian kesehatan baru, Mas. Nah, itu biasanya ada detail dokumen apa yang perlu menuhi. Nah, setelah semua dokumennya itu Mas pahami dan sudah ready nih, baru Mas balik lagi ke OSS-nya. Iya, untuk upload. Untuk OSS-nya, Nah, iya betul. Nah, nanti biar sistem kami nih yang akan mengirimkan datanya ke menkes. Nah, nanti dari kemenkes akan melihat nih, sudah benar belum nih dokumennya. Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang keliru? Nah, nanti kemenkes akan melakukan feedback ke OSS lagi nih. Oh, memberitahu. Oke, PT ini untuk pengajuannya masih belum bisa ya. Karena misalnya dokumen ini salah, perlu diperbaiki. Ini salah gitu. Jadi, sebenarnya semua pemenuhan persyaratannya itu tetap base-nya itu dari kemenkes yang kait gitu. Oke, Kak. Ini satu lagi terakhir ya, Kak. Ini kan kemarin saya ada law firm gitu, Kak. Law firm, kemudian dia kan law firm itu kan atau konsultasi hukum itu kan jatuhnya dia KBLI yang menengah ya. Nah, pemenuhan sertifikat standarnya berarti hanya cetak yang ini aja tuh, Mbak. Pemenuhan pernyataan mandiri, kemudian semua kita upload ke situ atau ada data lain yang kita perlukan di kementerian terkait, Mbak. Masuknya menengah tinggi. Kalau menengah tinggi kan berarti harus ada persyaratan yang menunggu dong. Oh, iya. Berarti. Kembali ke tadi. Bisa sertifikat standarnya. Iya, betul. Kalau menengah itu hanya upload pernyataan mandiri aja, kemudian ditanda tanganin, kemudian dikembalikan ke WSS-nya yang menunggu berarti. Kalau seperti itu, maksudnya sertifikat standar yang keluar secara otomatis gitu langsung terkesif. Itu kalau bidang usaha itu termasuk dalam resipan anda ya, Mas. Bukan menengah tinggi. Iya, karena kan kita ada empat. Rendah, mendengar-rendah, mendengar-tinggi, dan tinggi. Iya, betul. Kalau yang rendah, seperti yang tadi Mas sudah pacakan di awal, itu memang hanya mendapatkan NIB saja. Kalau mendengar rendah, itu nanti mendapatkan NIB dan sertifikat standar yang sudah terverifikasi secara otomatis dari sistem. Kemudian kalau menengah tinggi, yang tadi kita bahas, itu harus melalui verifikasi. Berarti otomatis harus ada proses pemenuhan komitmen. Dan sama dengan yang tinggi, itu nanti akan keluar izinnya. Udah sih, Mbak. Saya cukup. Terima kasih banyak, Mbak, atas kesempatannya untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Saya mohon izin untuk live meeting ini ya, Mbak. Terima kasih banyak. Iya. Sama-sama, Mas. Silakan. Selamat siang. Selamat menikmati.